Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi dalam suatu reaksi reduksi oksidasi atau disingkat redox Jadi teman-teman, jangan lupa untuk disimak Nah, teman-teman, untuk menentukan oksidator, reduktor, hasil reduksi dan hasil oksidasi dalam suatu redox Ada dua pengetahuan yang harus kita kuasai dulu Yang pertama adalah konsep reaksi redox berdasarkan bilangan oksidasi Kemudian yang kedua adalah aturan-aturan bilox Jadi teman-teman harus sudah faham mengenai aturan-aturan bilox Nah, bagi teman-teman yang belum faham atau belum mengerti atau belum hafal mengenai aturan-aturan bilox Nah, saya akan cantumkan video kami sebelumnya yaitu mengenai, ya membahas mengenai aturan-aturan bilangan oksidasi Oke, jadi teman-teman, ya nonton itu dulu baru kemudian ke sini Nah, bagi yang sudah ahli dalam menentukan aturan-aturan bilox Maka kita lanjut video ini, ya Jadi, dengan menggunakan konsep bilangan oksidasi Maka dari suatu reaksi redox itu dapat diketahui zat mana yang mengalami reduksi dan zat mana yang mengalami oksidasi Nah, caranya yaitu dengan memperlihatkan atau memperhatikan perubahan bilangan oksidasi dari atom-atom yang terlibat dalam reaksi redox Nah, di sini kita dapat menentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi Di mana reaksi oksidasi adalah reaksi yang disertai kenaikan bilox Jadi, kenaikan bilox atau bilangan oksidasi Kemudian, reaksi reduksi adalah reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi Nah, inilah konsep dasar dari reaksi redox berdasarkan bilox Jadi, kalau reduksi turun, kalau oksidasi naik biloxnya Oke, kemudian untuk menentukan reduktor dan oksidator itu sebenarnya mudah ketika kita sudah menentukan oksidasi dan reduksinya Nah, di mana reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain itu tereduksi Artinya, reduktor ini adalah zat yang mengalami oksidasi Begitupun, sebaliknya untuk pengoksidasi atau oksidator Nah, itu adalah zat yang menyebabkan zat lain itu teroksidasi Artinya, zatnya sendiri itu mengalami reduksi Oke, jadi reduktor itu mengalami oksidasi dan oksidator itu mengalami reduksi Oke, kita langsung masuk ke contoh soal Contoh soal yang pertama, ini agak mudah, paling sederhana ya Di mana, untuk menghasilkan air Dia ada hidrogen Ditambah dengan 1 per 2 O2 Menghasilkan 1 molekul H2O Nah, bagaimana caranya menentukan apakah reaksi ini reduksi atau bukan? Nah, ingat reaksi reduksi itu adalah reaksi di mana Dalam satu reaksi itu terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi Maka disingkat Redox Nah, kita buktikan dulu Pertama, untuk hidrogen Hidrogen ini adalah suatu unsur yang bebas Hidrogen ini adalah unsur yang bebas Kenapa? Karena unsur hidrogen ini tidak berikatan dengan unsur yang lain Yang tidak sejenis Dia tidak berikatan dengan unsur-unsur yang berbeda dari hidrogen Kemudian yang kedua, tidak juga bermuatan Karena tidak bermuatan dan tidak berikatan dengan unsur yang lain Maka termasuk unsur bebas Unsur bebas itu biloksnya sama dengan 0 Itu aturan yang pertama Nah, kemudian setelah hidrogen masuk ke oksigen Oksigen ini juga termasuk unsur yang bebas Sama alasannya dengan hidrogen Kemudian H2O ini bukan lagi unsur bebas Dimana yang kita ketahui Unsur senyawa H2O ini Itu adalah senyawa yang netral Dimana biloksnya Biloks senyawa H2O itu sama dengan 0 Nah, kemudian yang kedua adalah Bilangan oksidasi untuk oksigen Itu sama dengan minus 2 Nah, karena di H2O itu hanya ada 1 oksigen Maka, min 2 dikali dengan 1 oksigen Itu sama dengan min 2 Jadi, berapa ditambah min 2 itu sama dengan 0 Berarti plus 2 Nah, untuk 2 hidrogen itu adalah plus 2 Tetapi yang dibutuhkan hanya 1 Jadi, akan dihapus Maaf, akan dibagi ya Minus 2 dibagi dengan 2 Berarti menjadi plus 1 Jadi, hidrogen itu memiliki biloks plus 1 Sedangkan oksigen itu minus 2 Oke Nah, kemudian kita hubungkan unsur yang sama Hidrogen dengan hidrogen Kemudian oksigen dengan oksigen Nah, hidrogen itu biloksnya mulai dari Maaf Eh, dari 0 menjadi plus 1 Artinya, biloksnya ini naik dari 0 menjadi plus 1 Berarti biloksnya Biloks naik Nah, kalau biloksnya naik Artinya, mengalami reaksi oksidasi Oke Kemudian kita pindah di oksigen Dari 0 menjadi minus 2 Artinya, biloksnya itu turun Dari 0 menjadi minus 2 Artinya, biloksnya turun Maaf, saya pakenya itu X ya Biloksnya turun Artinya, mengalami reaksi reduksi Ya, jadi mengalami reaksi reduksi Nah, karena yang kita fokuskan adalah mencari oksidator dan reduktor Maka, langsung saja Zat yang mengalami oksidasi Itu disebut dengan reduktor Nah, inilah yang menyebabkan Zat lain itu tereduksi Sedangkan, untuk reduksi itu disebut dengan oksidator Oke ya Nah, kita sudah dapat Nah, untuk reduktor dan oksidator itu sama-sama ada di bagian kiri dari tanda panah Berarti, kalau reduktornya itu Itu adalah H2 Jadi, reduktor adalah H2 Atau hidrogen Kemudian, oksidator Itu adalah 1 per 2 O2 atau oksigen ya Oke, jadi Itu adalah reduktor dan oksidator untuk contoh reaksi yang sederhana Nah, kemudian kita pindah ke reaksi yang lebih rumit Misalnya, ada reaksi seperti ini Nah, pertama-tama kita harus mencari Jadi, tahap pertama ya Kita harus cari biloksnya dulu Oke, biloks senyawa Biloks senyawa CR2O72- Ini adalah senyawa yang tidak netral Artinya, biloksnya sama dengan muatannya Jadi, jumlah dari seluruh biloks Unsur-unsurnya itu harus sama dengan minus 2 Nah, diketahui Untuk biloks oksigen itu sama dengan minus 2 Minus 2 dikali dengan 7 Artinya sama dengan minus 14 Oke ya Ditambah 2 kali CR Oke, 2 kali CR Nah, CR ini yang kita cari Kemudian, minus 14 ini Ini ya Ini jadi 0 Kemudian, di sini minus 12 2 kali CR Ditambah minus 12 Nah, kemudian 2 ini kita habiskan menjadi minus 6 Berarti, CR dikurang 6 itu sama dengan 0 Nah, artinya Kalau kita pindahkan minus 6-nya menjadi plus 6 Untuk CR Jadi, CR di sini itu memiliki biloks sebesar plus 6 Kemudian, oksigen memiliki biloks minus 2 Nah, kemudian kita pindah ini ya Satu unsur Kemudian bermuatan Ingat aturannya Unsur yang bermuatan itu Biloksnya sama dengan muatannya Berarti minus 1 Angka 6 ini itu tidak Tidak berpengaruh untuk penentuan biloks Kemudian, sama dengan CL minus 14 H plus ini adalah Biloksnya plus 1 Kemudian, sama CR 3 plus Unsur yang memiliki muatan Itu biloksnya sama dengan muatannya Berarti plus 3 Kemudian, CL 2 adalah Maaf, CL 2 adalah unsur yang Tidak berikatan dengan unsur lain Kemudian juga tidak bermuatan Kemudian juga diatomik Melekul yang diatomik itu Termasuk unsur yang bebas Biloksnya sama dengan 0 Kemudian, oksigen minus 2 Dan hidrogen plus 1 Ini sama dengan contoh yang sebelumnya Nah, inilah tahap pertama Yaitu penentuan Biloks dari seluruh unsur Yang berperan dalam reaksi Kemudian, kita perhatikan Perubahan bilangan oksidasi Dari atom-atom yang terlibat Nah, jadi lihat perubahannya ya Nah, kita punya dua cara Yang pertama Kita hapus Yang tidak mengalami perubahan biloks Misalnya, oksigen Oksigen di sini itu tidak mengalami Perubahan biloks dengan oksigen yang ada di sini Sama-sama minus 2 Berarti, tidak perlu dihubungkan Antara oksigen dengan oksigen Jadi, bisa saja kita hapus saja Supaya tidak memenuhi ini ya Nah, kemudian CL CL di sini Dari minus 1 menjadi 0 Itu berarti ada perubahan Jangan dihapus Kemudian, H plus dari plus 1 Di sini juga plus 1 Berarti, tidak berperan dalam Jadi, tidak perlu dihubungkan Oke Nah, setelah itu Ini oksigen juga Saya hapus Nah, kemudian Nah, kita dapat Unsur yang mengalami perubahan biloks Yaitu CR dengan CL Nah, kemudian Tahap kedua Kita hubungkan Ini ya Unsur yang mengalami perubahan biloks Yaitu CR dengan CL Nah, CR itu dari plus 6 menjadi plus 3 Artinya, ada penurunan biloks Ini ya, penurunan biloks Nah, karena penurunan biloks Artinya, mengalami Reduksi Kemudian Karena dia reduksi Artinya Berperan sebagai Oksidator Oke, jadi lawannya saja Kemudian Kita pindah ke CL minus Dari minus 1 Ke 0 Artinya, ada kenaikan Dari minus menjadi 0 Oke, jadi naik Penaikan biloks ya Kenaikan biloks Maaf, kenaikan Biloks Artinya, mengalami reaksi Oksidasi Nah, karena dia mengalami reaksi oksidasi Berarti berperan sebagai Reduktor Nah, kalau kita lihat Kita dapat Menentukan Pertama Oksidator dulu Ya Oksidator Yang berperan sebagai oksidator Adalah CR2O72 minus CR2O72 minus Karena mengalami reduksi Kemudian Reduktor Reduktor Ini ya Reduktor Yang berperan sebagai reduktor Adalah CL minus Ya Karena mengalami reaksi oksidasi Nah, kemudian yang kedua Kita juga bisa menentukan Hasil Reduksi Itu hasil izat Yang mengalami reduksi Berarti Ini ya CR2O72 minus Menjadi 2CR3 plus Berarti 2CR3 plus ini Adalah hasil dari Hasil reduksi dari CR2O72 minus Berarti 2CR3 plus Kemudian Yang terakhir adalah Hasil Oksidasi Hasil zat yang mengalami Reaksi oksidasi Berarti 3CR2 2 Jadi ini hasil Jadi hasil itu Selalu ada di bagian Kanan dari panah Kemudian Ini Pelakunya Oksidator dan reduktornya Itu selalu di bagian Bagian kiri Dari panah Oke Jadi Begitulah Cara menentukan Oksidator reduktor Hasil reduksi Dan hasil Oksidasi Dari suatu Reaksi Redox Sama juga Caranya Untuk menentukan Apakah reaksi Redox Atau bukan Ingat Untuk reaksi Redox Jika Di dalamnya itu Di dalam reaksinya itu Ada yang mengalami Reduksi Ada yang mengalami Oksidasi Oke Jadi teman-teman Itulah yang Sempat kita pelajari Untuk hari ini Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Salam hangat Dan sampai jumpa Pada video Selanjutnya Oke teman-teman See you Sampai jumpa